Dan kita beralik informasi lainnya, kasus sedugaan penggelapan dana bantuan sosial program keluarga harapan di Kecepatan Jenggawa mendapat atensi langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selasa sore kemarin, staf Direkturat Jaminan Sosial turun tangan mengawal kelanjutan kasus ini kepada pihak kepolisian. Pasca hilangnya dana bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH milik 34 keluarga penerima manfaat di Kecepatan Jenggawa beberapa waktu lalu, Kementerian Sosial Republik Indonesia bergerak cepat melakukan pengawalan. Diduga dana tersebut digelapkan oleh Oknum Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK. Dan kini kasus tersebut tengah ditangani unit pidana khusus Satres Krim Polres Jomber setelah dilakukan pelaporan resmi dua minggu silam. Salah seorang pendamping PKH Kecematan Jenggawa mengaku terduga pelaku ER sejauh ini telah mengembalikan dana bantuan sosial yang raib kepada 6 dari total 34 keluarga penerima manfaat. Sementara yang dikembalikan ini 6 mas ya, 6 KPM itu sekitar 6 jutaan ya mas ya. Per orang atau sudah sampai 4 jutaan 500? 4 jutaan 500, jadi 6 KPM itu yang dikembalikan itu 4 jutaan, kemudian yang masih belum dikembalikan sekitar 28-27 ya. Tapi ini sementara korban masih 34, tapi kan belum masuk ke penyidikan, kemungkinan ya masih sudah berkembang tambah besar lagi nanti. Selasa sore perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia mendatangi MAPOL Resjomber untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat kepolisian terkait tindakan hukum atas kasus tersebut. Diharapkan pihak berwajib dapat segera melakukan penindakan terhadap terduga pelaku penggelapan bantuan sosial milik warga kurang mampu. Bantuan ini kan ada bantuan PKH dan Sembako Pak, tindakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pasti kita akan tetap berkoordinasi dengan kongres terkait dengan tindak lanjutnya ke depan seperti apa nanti kita serahkan aja kepada pihak hukum. Tadi sudah disampaikan pihak kepolisian juga akan memangkir saksi-saksi terkait dengan proses perkara ini. Jadi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kita pengawasannya akan lebih berketat lagi, koordinasi juga dengan pendamping untuk pelaksanaan penyalurannya seperti itu. Guna mengantisipasi terulangnya kejadian serupa, Kementerian Sosial Republik Indonesia berjanji akan lebih memperketat pengawalan penyaluran dana bantuan sosial dan terus berkoordinasi dengan para pendamping PKH. Ana Sidayat, News FTV Jumber, melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia